Teknologi Jajar Legowo Teknologi Jajar Legowo merupakan satu di antara sistem penanaman padi di Indonesia. Yang intinya adalah, mengatur jarak antarbeni pada saat penanaman, dengan tujuan untuk meningkatkan populasi tanaman. Sistem ini telah terbukti dapat meningkatkan hasil padi, dibanding dengan penggunaan sistem tradisional. Padi merupakan sumber pangan utama penduduk Indonesia, yang sebagian besar dibudidayakan sebagai padi sawah. Kegiatan dalam bercocok tanam padi, secara umum meliputi pembibitan, Persiapan lahan Penanaman Pemupukan Pengairan Penyiangan Pengendalian Hama Penyakit Dan Panen Dewasa ini telah diperkenalkan berbagai teknologi budidaya padi, antara lain budidaya sistem tanam langsung, sistem tanam tanpa olah tanah, sistem hasten, maupun sistem tanam jajar legowo. Penggunaan sistem tanam tersebut, di samping untuk mendapatkan pertumbuhan tanaman yang optimal, juga ditujukan untuk meningkatkan hasil dan pendapatan petani. Sistem tanam jajar legowo, adalah pola bertanam yang memilih antara 2 atau 4 baris tanaman padi, dan 1 baris kosong. Istilah legowo diambil dari bahasa Jawa, yaitu berasal dari kata lego, berarti luas dan dowo berarti memanjang. Legowo diartikan pula sebagai cara tanam padi sawah, yang memiliki beberapa baris dan diselingi 1 baris kosong. Baris tanaman, 2 atau 4 dan baris kosongnya, disebut 1 unit legowo. Bila terdapat 2 baris tanam per unit legowo, maka disebut legowo 2 banding 1. Sementara jika 4 baris tanam per unit legowo, disebut legowo 4 banding 1. Sistem tanam legowo kemudian berkembang untuk mendapatkan hasil panen yang lebih tinggi, dibandingkan sistem tegel dengan penambahan populasi. Selain itu juga kemudahan pada saat pengendalian hama, penyakit, gulma, dan juga pada saat pemupukan. Sistem jajar legowo adalah suatu rekayasa teknologi untuk mendapatkan populasi tanaman lebih dari 160 ribu per hektare. Penerapan jajar legowo selain meningkatkan populasi tanaman, juga meningkatkan sirkulasi udara, dan sinar matahari di sekeliling tanaman pinggir, sehingga tanaman dapat berfotosintesa lebih baik. Selain itu, tanaman yang berada di bagian pinggir diharapkan memberikan produksi yang lebih tinggi, dan kualitas gabah yang lebih baik, mengingat pada sistem tanam jajar legowo terdapat ruang terbuka seluas 25-50%, sehingga tanaman dapat menerima sinar matahari secara optimal yang berguna dalam proses fotosintesis. Penerapan sistem tanam legowo, disarankan untuk menggunakan jarak tanam 25 x 25 cm antar rumpun dalam baris, 12,5 cm jarak dalam baris, dan 50 cm sebagai jarak antar baris atau lorong. Hindarkan penggunaan jarak tanam yang sangat rapat, misalnya 20 x 20 cm, karena akan menyebabkan jarak dalam baris sangat sempit. Sistem tanam legowo 2 banding 1 akan menghasilkan jumlah populasi tanaman per hektare sebanyak 213.300 rumpun, dibandingkan pola tanam tegel 25 x 25 cm yang hanya 160.000 rumpun per hektare. Dengan pola tanam ini, seluruh barisan tanaman akan mendapat tanaman sisipan. Keuntungan sistem jajar legowo yang pertama adalah, terdapat ruang terbuka yang lebih lebar di antara dua kelompok baris tanaman, yang akan memperbanyak cahaya matahari masuk ke setiap rumpun tanaman padi, sehingga meningkatkan aktivitas fotosintesis yang berdampak pada peningkatan produktivitas tanaman. Yang kedua adalah, sistem tanaman ini memberi kemudahan petani dalam pengelolaan usaha taninya seperti, pengupukan susulan, penyiangan gulma, pengendalian hama dan penyakit. Selain itu juga lebih mudah dalam mengendalikan hama tikus. Yang ketiga adalah peningkatan jumlah tanaman pada kedua bagian pinggir untuk setiap satu unit jajar legowo, sehingga dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Terima kasih telah menonton!